Halo teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan eksperimen saya saya melakukan eksperimen untuk SEMA X5C dan saya mengubah kamera SEMA X5C saya dengan kamera FPV 5.8 GHz yang baru saya, jadi ini adalah penggunaan, saya hanya memotongnya dari pasar lokal, mari saya menunjukkannya, dan ini adalah hal yang paling penting, ini adalah SEMA X5C kamera stock, dan ini adalah kamera FPV Transmitter, ini adalah kes dari ini, ini kes dari ini, jadi saya menunjukkan kedua dari kesnya, dan saya dapat menunjukkan yang berbeda, ya, kita semua tahu yang berbeda, FPV memiliki 4 pin kabel, ini adalah pin original dari ini, ini memiliki 4, tapi SEMA hanya memiliki 3 pin di dalam sini, jadi saya harus mengubah pin ini, saya harus mengubah pin kabel stock, saya melakukan, dan ini adalah result, yang semua yang Anda dapat melihat, ini adalah plus, yang merah adalah plus, yang merah adalah minus, dan saya tidak perlukan kabel ini, saya tidak perlukan kabel ini, jadi saya menunjukkannya, dan, biar saya mencoba, untuk menunjukkan bagaimana, bagaimana ia menunjukkan, ok, ini, saya menunjukkan pin kabel ini, hanya menunjukkan seperti itu, tidak ada masalah, dan menunjukkan, saya akan menunjukkan, dan saya akan menunjukkan si fpv, saya ma leak pegarat, dan saya peròhannya tidak! there so that is the you can see now live live video from my but it's upside down because yeah the position is upside down but it works it just works fine with just a one per a hundred millisecond I don't know I cannot count that but yeah there is a light but very very reasonable for the result yeah I satisfied with this but one thing the one problem is the here the circuit is getting hot now yeah it's getting hot it's hot 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 and very hot even I cannot touch them so what I thought is it's getting hot because the battery still fresh from the charge it's full of charge the battery is yeah it's 3.7 volts but I don't know the quality of this battery I measure this battery voltage with my evo meter and it's come out so I will take this I put my evo meter at this plus and minus and comes four 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 yeah it's not easy for my lips to say four four yeah maybe like that so the four voltage is make this circuit hot because I read about the circuit specification it only can handle 3.7 I thought it is it will be okay because the battery is 3.7 3.7 volt but the truth is not the voltage it comes out and go inside here is 4 volt maybe I have to fly this for a while so the voltage of the SEMA battery will going down and I put this in here but overall that's how I put my FPV transmitter on my SEMA X5C okay guys I hope you can enjoy this thank you for watching see you next time bye